Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar anak-anak Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran Perlu saya sampaikan bahwa judul materi pembelajaran pada hari ini Yaitu Interaksi Keruangan Dalam Kehidupan di Negara-Negara ASEAN Sub-pokok bahasannya Mengenal Negara-Negara ASEAN Sebelum kita mempelajari atau mengenal negara-negara ASEAN Terlebih dahulu kita berkonsentrasi Fokus terhadap pembelajaran ini Dan yang akan saya sampaikan pembelajaran pada hari ini Yaitu 1. Menyebutkan negara-negara anggota ASEAN 2. Menjelaskan letak geografis negara-negara ASEAN 3. Menyebutkan batas-batas wilayah ASEAN 4. Menjelaskan letak astronomis negara-negara ASEAN 5. Menjelaskan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN Anak-anak Tentunya kalian sering mendengar di telinga anak-anak Tentang ASEAN ASEAN Ini merupakan kerjasama regional Kerjasama yang diikuti oleh negara-negara sekawasan Asia Tenggara Mungkin anak-anak sudah tahu Tentang Perpanjangan atau kepanjangan dari ASEAN Sudah ya anak-anak Ini tidak akan saya pelajari pada hari ini Lanjut saja Berdirinya ASEAN Ini di SD Sudah sering disinggung Saya yakin materi SD kelas 6 Ini ada materi Tentang mengenal negara-negara ASEAN Nah Untuk hari ini yang akan kita pelajari Tidak hanya sekedar Mengenal negara-negara ASEAN Tapi nanti adik-adik Harus tahu Batas-batas wilayah ASEAN Sampai kerjasama ASEAN apa saja Bahkan Terkait dengan Masalah yang besar Masalah dunia hari ini Yaitu COVID-19 Anak-anak Untuk lebih jelasnya Biar anak-anak fokus Pada pembelajar ini Anak-anak harus tahu dulu Anggota negara-negara ASEAN Siapa yang tahu Nah Kalau Anak-anak masih ragu Untuk menyebutkan Ini saya tayangkan Negara-negara Yang masuk di wilayah Asia Tenggara Yang khususnya yang menjadi anggota ASEAN Ini saya perlihatkan gambarnya Gambar Lambang negara-negara Yang masuk anggota ASEAN Yang ini mana anak-anak Indonesia Lambangnya Benderanya merah putih Yang ini mana Singapura Singapura Benderanya seperti Negara Indonesia Cuma ada ini Bintang 5 dan Bulen Singapura Setelah itu Kita cari yang lebih dekat dulu Dengan Indonesia Setelah Singapura mana Brunei Darussalam Ini Brunei Darussalam Benderanya seperti ini Kemudian Masih dekat lagi dengan Indonesia Indonesia Malaysia 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 Ini yang mayoritas Agama Mayoritas penduduknya Memeluk agama Islam Seperti di Indonesia Kemudian Yang dekat lagi dengan Indonesia Filipina Filipina ini Hampir Seperti Indonesia Negara kepulauan Di Filipina juga sering Terjadi bencana alam Sama dengan Indonesia Kenapa Dilalui oleh Jalur Pegunungan Sirpung Pasifik Kemudian Sebelah utaranya lagi Yaitu Yang Terkenal Dulu Jajahannya Perancis Mana Anak Nah Laos Vietnam Kamboja Tiga negara ini Disebut Indochina Indochina Kalau anak-anak mendengar Indochina Yaitu Laos Vietnam Kamboja Ini dulu Jajahannya Perancis Kemudian Yang Myanmar Nah ini Myanmar Ini dulu Jajahannya Inggris Ini Menyinggung Sedikit Sejarah Jajahannya Jajahannya Siapa tadi Jajahannya Inggris Nah Nah Di antara Indochina Dan Myanmar Ini ada Negara Ini terkenal Sekali juga Negara Thailand Negara Thailand Ini Tidak Pernah Dijajah Tidak Pernah Dijajah Sebabnya Apa Bukan Berarti Penjajah Takut Dengan Thailand Bukan Berarti Angkatan Persenjataan Angkatan Militernya Itu Hebat Tidak Karena Thailand Ini Dijajahkan Penengah Penyangga Di antara Dua Jajahan Nah ini Sedikit Tentang Thailand Sehingga Anak-anak Tau Negara Negara Anggota ASEAN Yang belum Pernah Dijajah Bangsa Barat Mana Thailand Ini Oke Sudah Tau Semua ya Berarti Ada Berapa Ini Anggota Negara ASEAN Kita Hitung Indonesia Singapura Brunei Malaysia Filipina Laos Vietnam Kamboja Thailand Dan Myanmar Ada berapa ini Sepuluh Ada juga Buku yang Menyebutkan Sebelas Sebelas Nah ini Perlu diketahui Anak-anak Mungkin besok Anak-anak Di SMA Akan dibahas Dibahas Lebih Detil Sudahkah Timur Leste Itu Masuk Anggota Negara-negara ASEAN Secara Geografis Sudah Masuk Ya Secara Geografis Tetapi Secara Yuridis Formal Ini Timur Leste Belum Diakui Secara Resmi Pulang Belum Diakui Secara Resmi Apa Sebabnya Karena Memang Secara Wilayah Oke Masuk Wilayah Negara-negara Anggota ASEAN Tapi Secara Hukum Timur Leste Ini Belum Diakui Secara Resmi Karena Masih ada Salah Satu Anggota ASEAN Yang Tidak Setuju Karena Timur Leste Ini Secara Ekonomi Maaf Secara Ekonomi Belum Mapan Secara Ekonomi Belum Mapan Jadi Mungkin Kedaulatannya Oke lah Sudah Diakui Sudah Merdeka Indonesia Menyetujui Pisah Dengan Indonesia Barangkali Ini Bahasan-bahasan Lebih detailnya Besok Akan Disinggung Dipelajari Nanti Kalau adik-adik Sudah Melanjutkan Di SM SMU Besok Ditanyakan Saja Oke Kita Lanjut Anak-anak Kita Fokus Pada Letak Geografis Dan Astronomis ASEAN Berbicara Letak Geografis Dan Astronomis Saya Yakin Anak-anak Sudah Sering Mendengar Bahkan Sudah Dipelajari Di Bangku SD Masing-masing Ya kan Tapi Tidak Salah Biar Anak-anak Itu Lebih Jelas Tambah Ilmu Tambah Wawasannya Tentang Kaitannya Dengan Negara-negara Anggota ASEAN Letak Geografis ASEAN Asia Tenggara Letak Geografis Yaitu Letak Berdasarkan Kenyataannya Berada Di posisi Mana Posis strategis Atau tidak Makanya Kita Lihat Letak Geografis Asia Tenggara Yaitu Diapit Oleh Dua Benua Yaitu Benua Asia Dan Benua Australia Diapit Oleh Dua Samudera Samudera Pasifik Dan Samudera Hind Hindia Berdasarkan Letak Geografis Maka Bisa Dikatakan Wilayah Asia Tenggara Itu Wilayah Yang strategis Berbicara Strategis Ini sangat Menguntungkan Terutama Pada Bidang Perdagangan Sebab Kita Bicara Lebih Detail Menguntungkan Bidang Perdagangan Banyak Perdagang Dari Luar Terutama Perdagang Dari Asia Barat Dari Eropa Datang Ke Asia Tenggara Mengapa Di Asia Tenggara Kok Didatangi Disitu Ada Rempah 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 Sangat Dibutuhkan Oleh Bangsa Barat Ingat Di negara Eropa Itu kan Iklimnya Apa Iklimnya Kan Ada yang Subtropis Bahkan Ada yang Dingin Disana Perlu Penghangatan Ya kan Perlu Penghangatan Sehingga Kalau Anak-anak Lihat Lihat Film Film Barat Itu Di kamar Kok Ada Tungkunya Untuk Menghangatkan Ruangan Tapi Ini yang Lebih Tepat Lebih Simpel Penghangat Apa Minuman Obat Obatan Makanya Di Eropa Itu Sering Orang Banyak Minum 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 Cuma Disalahgunakan Oleh orang Indonesia Menurut-menurut Orang Barat Minum Minuman Minuman yang Memabukkan Katanya Untuk Menghangatkan Wong Di Indonesia Sudah Hangat Sudah Iklimnya Tropis Menirunya Tidak Meniru Secara Pas Berlebihan Satu Gendul Diminum Akhirnya 12 Ya kan Wasalam Orang Barat Padahal Minumnya Sedikit Hanya Untuk Menghangatkan Tubuh Maaf Kalau yang Beragama Islam Jangan Seperti itu Itu budaya Barat Oke Budaya Barat Tapi Belum tentu Kita tiru Itu cocok Kita saring Dengan Kepribadian Bangsa Indonesia Yaitu Pancasila Tidak cocok Itu ya Namanya apa Meniru Budaya Barat Itu Westernisasi Westernisasi Itu apa Besok Dibahas Di SMA Kita lanjut Tapi Kadang-kadang Letak Geografis Ini Menguntungkan Tapi Juga Ada Yang Merugikan Banyak Narkoba Masuk Ke Indonesia Karena Yaitu Letaknya Strategis Tapi Menguntungkannya Apa Banyak Budaya Dari Luar Masuk Indonesia Misalnya Masuk Negara Asia Atau Negara Khususuhnya Indonesia Dan Alhamdulillah Indonesia Orangnya Ramah Ramah Terkenal Sehingga Mudah Untuk Meniru Mudah Terbuka Terhadap Budaya Asing Tapi Alhamdulillah Punya Saringannya Yang ketat Yaitu Pancasila Sesuai Nggak Dengan Pancasila Itu Secara Geografis Kadang-kadang Bahaya Indonesia Kenapa Khususnya Indonesia Diapit Dua Samudera Bayangkan Diapit Dua Samudera Yang rumah Dekat Pantai Saja Kadang-kadang Bahaya Kalau ada Ombak Besar Apalagi Samudera Itu Lautan Yang Luas Tapi Alhamdulillah Indonesia Banyak Gunung Ini Kalau Kita Katakan Dengan Agama Gunung Itu Patoknya Bumi Jadi Bumi Bisa Anteng Seimbang Ada Patoknya Yaitu Gunung Coba Indonesia Kalau Tidak Banyak Gunung Guncang Kena Pengaruh Benua Samudera India Dan Samudera Pasit Kita Lanjut Yang Letak Astronomis Yaitu Terletak Pada 28 Derajat Lintang Utara Sampai 11 Derajat Lintang Selatan Dan 93 Derajat Bucur Timur Sampai 141 Bucur Timur Ini Anak-anak Harus Tahu Tahu Dengan Melihat Peta Harus Dengan Melihat Peta Jadi Tahu Tidak Sekedar Tahu Tapi Tahu Persis Kalau Lihat Posisi Lihat Peta Kita Lanjut Terkait Dengan Letak Geografis Ini Anak-anak Harus Muasai Harus Tahu Batas Paling Utara Apa Negara Laut Cina Timur Batas Paling Selatan Apa Anak-anak Ayo Siapa Yang Tahu Benua Australia Dan Samudra Hind Ini Batas Paling Barat Ayo Ayo Siapa Yang Tahu Sebti Tahu Sebti Angeline Tidak Pernah Angeline Malah Gocek Jangan Gocek Diberhatikan Seperti Seperti Septi Jangan Bicara Sendiri Kita Fokus Lihat Ini Menarik Asia Tenggara Ini Kalau Kita Bicarakan Wah Sangat Menarik Batas Paling Barat Samudera Hindia Samudera Laut Yang Lu Teluk Benggala Laut Andaman India Dan Bangladesh Ini Batas Barat Ini Lebih Jelas Lebih Terperinci Lebih Lengkap Batas Paling Timur Ayo Batas Paling Timur Mana Timur Ayo Negara Papua Nugini Dan Samudera Pasifik Seolah Indonesia Asia Tenggara Itu Dikelilingi Samudera Yaitu Samudera India Dan Samudera Pasifik Diapit oleh Dua Benua Benua Australia Dan Benua Asia Asia Itu Mungkin ada pertanyaan Oke Kita lanjut Nah Ini Saya Tayangkan Diisi Anak Anak Batas Paling Utara Mana Tadi Ayo Dingat Batas Paling Selatan Ayo Ditulis Makanya Diperhatikan Batas Paling Barat Paling Timur Alhamdulillah Sudah tahu Kita lanjutkan Oke Sekarang Ini Yang Terakhir Letak Astronomis Ini Letak Astronomis Tadi Sudah Bisa Tolong Ini Saya Beri Apa Format Diisi Sendiri Indonesia Letak Bujurnya Berapa Letak Lintangnya Berapa Iklimnya Apa Singapura Letak Bujurnya Berapa Letak Lintangnya Berapa Iklimnya Apa Diisi Sendiri Ini ya Titik-titik Ini DC Oke Kita lanjut Ini DC Sendiri Kita lanjut Ini Namanya Mengidentifikasi Iklim Mengidentifikasi Apa Meneliti Diteliti Sedetil Mungkin Diteliti Jadi Mengidentifikasi Jadi Mengidentifikasi Sudah Berpikir Tingkat tinggi Apalagi Anak SMP Kamu bisa Mengidentifikasi Anak Anak Kalau Sudah Tidak Ada Yang Ditanyakan Mungkin Anak Sudah Jelas Atau Barangkali Mau Tanya Malu Tapi Lebih Jelasnya Lebih Gambelannya Anak Anak Ini Harus Banyak Membajak Tentang ASEAN Tenggara Kita Simpulkan Berbicara Tentang Asia Tenggara Satu Yaitu Asia Tenggara Berdiri Tahun Berapa Berdasarkan Deklarasi Apa Kemudian Negara-negara Anggota ASEAN Itu Ada Berapa Ya kan Kemudian Batas Wilayah Asia Tenggara Ini Letak Geografis Letak Astronomis Kaitannya Dengan Dampak Corona Atau COVID-19 Itu Anak-anak Yang Harus Dikuasai Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Kami Tutup Sebelumnya Anak-anak Jangan Lupa Nanti Dicari Link Tentang Apa Dampak Atau Dampak Atau COVID-19 Nanti Dicari Itu Sebagai Tugas Mari Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah